Intro Halo gengs, welcome back to Venus Aquatic channel Bersama saya Nicholas Kurniawan Dan hari ini kita ada di Ice Base Day Persis di seberang farm kita Kenapa kita disini? Karena hari ini lagi ada pameran ikan yas terbesar di Indonesia Namanya Nusantik Oke? Banyak banget ikan yang dipamerkan disini Di belakang ada diskas Di sini ada gupi Di sana ada ikan koki Ada banyak lah Ada aquascape Ada arowana Tapi biar lebih fokus dan lebih mantap videonya Kita ingin review kontes ikan cananya dulu Yang pasti kita bakal review juga Kontes ikan jenis lainnya Karena ikan yas itu banyak banget Karena ikan cana sendiri aja itu ada banyak banget jenisnya Minimal ada 56 jenis ikan cana Dan ada juga ikan yang mirip cana Tapi bukan cana Namanya itu para cana Di Indonesia sendiri aja udah banyak jenisnya Kalau digabungin sama di seluruh dunia Lebih banyak lagi jenisnya Banyak banget ikan cana Semuanya cantik-cantik banget Ini namanya ikan cana maru Banyak orang yang suka ikan cana karena galaknya Kalau saya juga suka lawan jenis yang galak-galak Gitu Gak tau itu kan prevalensi orang ya Saya suka yang agak galak dikit Kayaknya lebih mantap gitu Ikan cana juga terkenal ikan yang galak Jadi bisa dilihat tuh Bagus-bagus banget Jadi udah galak Tapi mereka itu Oke banget untuk dimilikin Karena Mereka itu pesonanya itu ya Luar biasa gitu Buat temen-temen yang suka manga tuh Tau Naruto Matanya mirip banget sama Mengekyo Saringan Merah Ini yang dari Indonesia Ini namanya ikan cana bankanensis Asal dari bangka Tapi gak ekslusif di pulau bangka aja Di beberapa daerah di Sumatera Bisa ditemukan Bahkan dari Kalimantan juga Kita bisa dapatkan bankanensis ini Banyak cana yang mirip bankanensis ini Salah satunya Ikan paracana Paracana obskura Itu dari Afrika Itu secara anatomi tubuh Itu mirip banget sama bankanensis ini Selain itu di Afrika Ada satu lagi namanya paracana insignis Bentuknya secara bodi Mirip dengan Cana bankanensis ini Oke Terus kita lanjut Masih dari Indonesia Ini ada yang namanya Cana limbata Oke Ini namanya limbata Ini boleh dibilang Cana yang paling Banyak bisa ditemukan Di Indonesia Di setiap daerah di Indonesia itu Mereka Ada cana ini Di Jawa Aja ada banyak gitu ya Ada yang bilang bogo Ada yang bilang Ikan kotes Terus kalau di Kalimantan Biasanya bilangnya ikan haruan Kalau di Papua Biasanya mereka dibilang ikan gastor Tapi semua itu ya Ikan cana limbata ini Di Indonesia sendiri aja Ada banyak variannya Tuh ya Orang bilang limbatu Karena Sukanya diem-diem aja Padahal enggak Mereka Kalau udah kita biasa Interaksi Mereka ini Sangat interaktif Cantik banget lah ikan ini Tuh bisa dilihat ya Jadi kalau kita emang udah interaktif Sama mereka Mereka udah kenal kita Mereka Pasti juga Interaktif Jadi karena ini salah satu Ikan yang paling interaktif Jangan kan ikan hias teman-teman Saya pelihara kura-kura aja Saya pelihara dengan kasih sayang Dan perhatian Mereka itu Ngejar-ngejar saya gitu Ngikutin saya kemana Dan bisa interaksi saya Sama kura-kura Saya punya kura-kura Rest turtle Jadi Kalau orang pikir Yang bisa interaksi dengan Pemiliknya itu cuma anjing dan kucing Enggak Ikan Bahkan kura-kura aja Bisa banget teman-teman Jadi di Indonesia sendiri ya Itu ada Banyak banget varian jenis Limbata ini Tapi kalau yang banyak di Venus Aquatic Dan yang paling rame saat ini Kita jual Limbarka Atau Biasa dikenalnya Cana Fire and Ice Atau Limbata Sultan Itu Asalnya dari Myanmar Bedanya sebenarnya Di Warnanya ya Badannya itu Kalau Fire and Ice Atau Limbarka itu Merah dan biru Seperti api dan es Sekilas juga mirip Dengan klub sepak bola Barcelona itu FC Barca Dia kan merah dan biru Oke Jadi itu yang dari Indonesia Tadi kita udah Lihat-lihat Terus Jalan dikit Kita Bisa temukan Cana Dari Myanmar Nah Ini namanya Ikan Cana Blue Pull Krak Ini bukan Asli Indonesia Dia aslinya Myanmar Tapi udah banyak Di ternakan Dan di Budidaya Di Indonesia Ini semua Saya bisa bilang Ini pasti Hasil budidaya Ini hasil budidaya Ini hasil budidaya Jadi ini Ikan yang cantik Ini 100% Captive breed Indonesia Jadi Kita banyak datengin Dari Myanmar Dateng di Indonesia Di sana Nggak bisa tuh Di budidaya Tapi di Indonesia Orang Indonesia itu Semuanya sangat berbakat Tanah Indonesia Juga luar biasa subur Jadi Ikan yang di Myanmar Banyak Mereka tidak bisa budidaya Di sini Berenak pinak Jadi sangat banyak Bahkan boleh dibilang Ikan siju taumat Semua orang Suka ikan ini Dan banyak banget yang pelihara Tuh Ikannya cantik banget kan Bahkan yang Yang tangkepan Alam Dan ikan yang Budidaya Mereka masing-masing Punya ciri khas sendiri Jadi Biar hasil budaya Indonesia Mereka tidak kalah cantik juga Dengan yang Tangkepan alam Yang hasil budaya ini Mereka punya Ciri khas Dan corak yang Unik juga Seperti ini nih Contohnya Ini varian-varian yang Sulit banget Bisa didapatkan di alam Tapi Item-item Disiripnya gini ya Karena Captive breed ya Kan kalau captive breed Mereka bisa Selective breeding Juga dotnya Kalau yang dari alam nih Dotnya gak sebanyak ini nih Tapi kalau Di Captive breed Mereka hasil Silang-silang-silang-silang-silang Diseleksi Mana yang juara-juara-juaranya Dari alam Hasilnya Kualitas Anakannya Semakin baik Oke ini Kita bicara tentang Blue pulkra Blue pulkra Blue pulkra Terus kita Lari kesini Di Indonesia itu Ada banyak jenisnya Di Myanmar Ada banyak jenis Bukan cuma Ikan Blue pulkra ini Ada saudaranya dia Namanya Red pulkra Ada juga Red dot pulkra Tapi hari ini Yang dikontesin Cuma blue pulkra Tapi ada banyak jenis Ada Blue pulkra Red pulkra Red dot pulkra Bahkan ada juga Yang namanya Orca Orca itu Kawin silang antara Si blue pulkra Dan Orna Jadi Ada juga nih Cana Orna Dan mereka bisa Kawin silang dengan Si pulkra ini Sep Bahkan pernah dapat juga Yang Hasil Tangkepan alam gitu Jadi Orca Alam Udah indukan Dari alam Jadi bukan Bukan hasil silangan Manusia bikin-bikin Jodohin Ini blue pulkra Dijodohin deh Sama Ikan Orna Nggak Ini yang Dari alam juga Ternyata ada Hasil-hasil ikan silangan Seperti itu Sama seperti Kalau kita jalan-jalan Ke sungai Amazon Kan udah ada tuh Spesies-spesies Cat Atau lelelele Ternyata selain Spesies-spesies yang valid Yang Udah firm Yang udah Besar gitu Keluarganya Ternyata banyak juga Disana ikan Hasil kawin campur Atau hybrid Atau hasil silangan Ikan A Campur ikan B Itu banyak ditemukan Di Ikan lelelele Oke Kita lanjut lagi Udah liat Blue pulkra Wih ini cantik nih Ini contoh Kualitas bagus Dari Blue pulkra Bisa diliat tuh Warnanya ngejreng ya Jadi kalau yang namanya Ikan Biasa kalau kontes-kontes gini Dinilainya Warna Jadi salah satu komponen Yang penting juga Kayak ikan kontes super red Yang dinilai Nomor satu Komponennya ya warnanya Ini juga Warna tuh Tuh bisa diliat tuh Komposisi warna Itu Mengandung Poin penting juga Ini warnanya ngejreng banget Dan bikin warna gini Sebenernya mudah aja teman-teman Jadi Dari pakan Dan sekarang udah ada banyak pakan yang Booster warna Oke Kita Lanjut lagi Nah Kita udah jalan-jalan Dari Indonesia Ke Myanmar Sekarang kita ke India Jadi Myanmar Sama India itu Negara yang sebenernya berbatasan Jadi mereka itu tetanggaan Karena mereka tetanggaan Ternyata banyak variasi Ikan Myanmar Yang bisa ditemukan juga Di India Contohnya Ikan canastewarty Jadi canastewarty itu Selain ditemukan banyak di India Mereka banyak juga ditemukan di Myanmar Tapi ada satu ikan yang bener-bener endemik Hanya bisa ditemukan di India Dan di seluruh India Hanya ada di daerah Assam Itu di India bagian utara Yaitu cana auranti Dan ini boleh dibilang Ikan cana yang paling banyak Penggemarnya di Indonesia Ini banyak banget Yang suka Dan menurut saya Kenapa mereka suka Bukan tanpa alasan sih Ini kan yang bener-bener sangat Cantik sekali Terus juga Relatif mudah Untuk diajak interaksi gitu kan Jadi yang namanya binatang itu kan Ada yang agresif Ada yang kurang agresif Sama seperti Kucing lah Kalau kita piara macan ya Tentu lebih galak daripada Kucing kampung Nah ikan cana juga Begitu Ada yang karakternya itu lebih agresif Lebih galak daripada Ikan cana lainnya gitu kan Banyak orang yang sukanya Ikan cana karena galak Nah Ini salah tuh cana yang gampang galaknya tuh Teman-teman bisa lihat Relatif mudah lah Ada jenis-jenis lain yang Agak susah dibikin galak Ya kan Sama aja kalau kita emang dasarnya agak galak Mau digalak-galakin juga Susah Tapi kalau dasarnya emang galak Jadi tohel dikit Juga jadi galak Hah? Oh iya Ntar kita kesan Oke Ada artis-artis Gumpul semua lah Di kontes cananya Oke Kita Nih bisa dilihat Cantik banget ya Ini Si cantik Cana Oranti Ini ikannya Cantik-cantik banget semua Kalau orang banyak yang Yang suka yang seperti ini Ini Cana Oranti female Hampir pastilah female Karena Biasanya yang female itu Kuningnya itu lebih banyak Tapi kalau saya pribadi Itu lebih Lebih suka yang male Seperti ini Kalau yang male Biasanya birunya dia lebih tegas Dan biasanya yang male itu Lebih gondrong Saya ini tuh kalau diperhatikan Barnya mereka lebih Sikzak-sikzak gitu Jadi batiknya lebih banyak Daripada yang female Yang female itu Biasanya Kuningnya yang lebih doang Buminan Jadi itu preferensi orang ya Ada yang lebih suka kuning Ada yang lebih suka Bermotif Oke Tapi Buat saya Ya Oranti ini ya terbaik lah Bisa dilihat Mereka Karakternya itu oke banget Jadi Banyak orang yang suka Ikan karena bisa diajak interaksi Ini salah satunya Ikan yang Sangat interaktif Dan Oke oce banget Selain itu juga Auranti tuh ya Warnanya tuh Bagus banget ya Ini emang dasarnya udah cantik lah Warnanya tuh bisa tebak ya teman-teman Ada berapa warna Ikan auranti Yang Bisa tebak Dengan benar Atau mendekati paling benar Nanti ada hadiah Tulis di kolom komentar ya Ada berapa sih Total Warna cana auranti Ini saya kasih bocoran sedikit Ada hitamnya Ada birunya Ada biru mudanya Ada kuningnya Ada orangenya Ada hitamnya Ada ungunya Tebak coba Ada berapa Total warna Cana auranti Oke Kita lanjut Link lagi Ini auranti Auranti Ini juga auranti Ini ada Auranti Ini ada Auranti Ini ada auranti juga Ini ada auranti Nah kalau yang dibawa nih Maru Ini juga Ya Karakternya tuh ya Gampang agresif Dan satu hal yang Teman-teman perlu tau Maru ini juga variannya banyak banget Di Sumatera ada Di Kalimantan ada Di Papua gak ada Di Jawa gak ada Tapi mereka itu Mungkin ya paparannya ini kan Oh jaman dulu tuh Benua itu kan bayangnya nyatu Ikan Maru ini bisa ditemukan juga Di Myanmar Di Rakine Kalau temen-temen tau Rakine itu Asalnya pengungsi Rohingya Tau ya Rohingya itu yang banyak Di Aceh sekarang Itu asalnya mereka dari Provinsi Rakine Dan di Rakine itu Ada yang namanya Cana Maru juga Mirip-mirip Beda dikit-dikit aja lah Sama ikan ini Di India juga Ada yang mirip-mirip Maru Mereka Namanya Marulius Ada juga Seudomaru Terus juga Saudara deketnya lagi Ada di Thailand Dari daerah yang namanya Surat Thani Surat Thani itu Jadi bukan nama keren-kerenan aja Surat Thani itu Nama daerah Jadi ada satu provinsi di Thailand Dimana Itu Sebenarnya daerah wisata Jadi Suka ke Thailand Atau suka janyian Pasti banyak yang tau Surat Thani Tapi kalau orang Indonesia Terutama pecinta cana Namanya Surat Thani itu Nama ikan Tapi sebenarnya Itu diambil dari nama daerah Yang merupakan Tempat wisata yang cantik banget Jadi teman-teman Googling di Ya di komputer teman-teman Surat Thani Itu daerah wisata yang keren banget Dan banyak yang gak tau Kalau disana ada Ikan cana yang keren Seperti ini Nah ini contoh besar ya Ini contoh Maru ukuran besar Ini semua Maru Indonesia Ini Maru Indonesia semua Nah ini warnanya bagus banget Nah apalagi yang seperti ini Jadi dia makin besar Makin Bagus lah Ini juga cakep banget geng Liat deh batiknya Keren ya Jadi Ini Indahnya dan uniknya ikan cana Setiap individunya Itu tidak ada yang sama Semua punya kunikan dan Ciri khas masing-masing Jadi ada 1 juta ikan 1 juta-1 juta nya itu Semuanya punya kunikan dan ciri khas masing-masing Saya punya Banyak sekali ikan Dan saya bisa lihat gitu Setiap ikan itu ada keunikannya Bahkan Saya datangin satu jenis aja gitu ya Dari India kita import Satu jenis nih kan cana oranti Ribuan ekor Tapi ada puluhan customer yang datang Mereka pilih semua satu-satu Mereka secara Spesifik Mereka punya preferensi sendiri gitu Ada yang sukanya yang begini nih Ada yang sukanya yang barnya agak Sedikit Ada yang suka Yang lebih gondrong dan barnya Begini nih Ini contoh yang Cakep banget gengs Tuh Warna birunya tuh ya Ini ada yang sukanya begini Ada yang sukanya begitu Semuanya punya kunikan masing-masing Ada yang sukanya kecil Ada yang suka gede Jadi dari satu jenis aja Itu banyak banget yang bisa diolah Dan banyak banget yang bisa dicintai Dan alasannya Mereka suka ikan itu Oke Jadi itu kenapa saya sangat merekomendasi teman-teman Untuk Kelihara ikan Kias Terutama Buat pemula Cocok banget nih Ikan cana ini Terus juga Selain itu kita Ada Jarang-jarang ada nih Ada ikan yang jarang-jarang ada Ya itu ikan Sena Barka Ini Cowok seperti ini Modelannya Yang cewek Modelannya seperti ini Gitu ya Ini dotnya Agak kurang Dibanding sebelahnya Karena itu ya Karena itu ya Jenis kelaminnya berbeda gengs Itu yang cowoknya Ini yang ceweknya Jadi ikan Barka ini Udah sangat langka Dan sekarang udah totally banned Jadi udah Bener-bener Agak bisa diekspor Dari Ini lengkal banget Ini juga Cana Barka Tapi kalau Saya pribadi Ya Barka cantik sih Tapi Favorit saya tetap Aoranti Ini Aoranti Selalu di hati Semua orang Kalau baru lihat pun Tuh Lihat Banyak banget yang Tertarik dengan Ikan cana Khususnya Cana Aoranti Karena ya Kayak gitu Ini Kemungkinan besar Ini female Karena Kuningnya itu ya Beda ya Kalau yang tadi tuh Yang kayak gini Itu cowok nih Apalagi yang on-on-on Itu udah Hampir pasti cowok tuh Jadi yang bisa ikut kontes Bukan yang cowok doang Atau yang cewek doang Tapi bisa Kayak main blue tangkis Bisa mix double gitu Cewek cowok Oke Nah ternyata Hampir ketinggalan Di sini juga ada Barka KW-nya Jadi ini seringkali Dibilang Barka KW Yaitu Cana Stewarty Kenapa dibilang Barka KW Karena katanya Paling mirip gitu Cuma Beda warna aja Ini juga ikannya Cantik banget Interaktif Dan ya Bisa diprogress Warnanya Makin lama Bisa semakin biru Kalau ini kan Belum terlalu glowingnya Sama seperti Maru tadi Tapi Makin besar Makin besar Makin besar Dia bisa Semakin biru Apalagi kalau dikasih Melet yang Mereka bisa boost warna Cana India lainnya Yang tidak kalah menarik Yaitu Cana Andrau Nah ini contohnya Ini namanya Cana Andrau Kenapa dibilang Cana Andrau Karena Yang nemuin pertama kali Itu namanya Andrew Rao Itu Kawan kita juga Jadi Dia nemuin Cana ini Dan ini salah satu Cana yang Paling populer Dia tipe Dwarf cana Jadi yang namanya Ikan cana itu Ada yang Mereka Dwarf cana Biasanya Dwarf cana itu Ukurannya cuma bisa tumbuh Sampai 15 sentian Ada sedikit yang bisa Sampai 17 senti Terus juga ada Cana sedang Yang bisa tumbuh Sampai 30 sentian Contohnya Seperti Stewarti ini Atau Disana ada Bukukra Ada Orna Koya ikan cana-cana Dari Myanmar Itu rata-rata Bisa tumbuh Sampai 30 sentian Atau cana sedang Nah ada juga Cana besar Contohnya cana besar Itu yang Tadi kita udah liat Ada auranti Yang bisa tumbuh Sampai 70 senti Ya Tuh Ada fotonya Atau cana barkah Yang bisa tumbuh Sampai 1 meteran Terus juga Ada 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 Cana toman Yang bisa tumbuh Sampai 1 meter Terus juga toman Ada saudaranya Contohnya Toman Mas Dari Malaysia Ada Toman Diplogram Itu Bisa 1 meteran Yang besar-besar lagi Ada Marurakine Itu juga bisa 1 meteran Atau Marulius Itu juga bisa 1 meteran Gitu Keren banget kan Kurang lebih seperti itu Nanti kita Tambahin gambar-gambar Manisnya Buat memanis video ini Terima kasih Buat teman-teman yang udah Menonton video ini Dari awal sampai akhir Kalau udah saran Komen Masukan Kritik Bagaimana macam Boleh di Tulis Di kolom komentar Saran terbaik Atau ide konten terbaik Biar kita bisa Lebih baik lagi Nanti masih ada Apresiasi juga Dari kita Oke Jadi sekian video Pada kali ini Terima kasih banyak Sampai jumpa di video-video Penelit Akotik selanjutnya Kalau belum subscribe Subscribe ya Nyalain juga Koncengnya Udah See you Terima kasih Sampai jumpa di video-video Terima kasih.